Pak Susno, artinya memang polisi wajib menghadirkan bukti secara scientific crime investigation ya Pak di pengadilan? Apa yang kemudian harus dibuktikan sebetulnya oleh penyidik untuk menguatkan pembuktian Peggy sebagai tersangka? Ya, itu penyidik harus membuktikan bahwa dia telah punya alat bukti minimal dua. Jadi ya silahkan, apakah saksi? Nah kalau saksi itu kan tidak terlalu kuat ya. Karena apa? Saksi kan bisa berbohong. Itu manusia. Apalagi untuk mengingat masa lapan tahun yang lalu gitu kan. Nah apalagi saksi yang misalnya saksi AEP yang tahu Peggy sebagai pelaku itu dilemahkan oleh saksi-saksi yang lain. Misalnya saksi yang menerangkan bahwa Peggy ada di tempat bekerja. AEP itu hanya ngomong doang gitu kan. Tidak dikeluarkan oleh alat bukti yang lain. Kecuali AEP merekam dengan video-nya dan di video itu tercatat rekaman tanggal sekian bulan sekian PKP video itu di situ. Nah kalau itu tidak ada bukti kan itu hanya ngomong saja saksi omdo gitu kan. Saksi omdo apalagi kalau dia sendiri. Oh dikuatlahkan lagi dengan saksi yang lain. Kalau saksi yang lain sama-sama omdo yaudah maka itu lemah. Nah tapi kita berharap ya bahwa ada gitu alat bukti lain yang telah dikumpulkan oleh pendidik yang tidak disampaikan ke publik. Nah mari kita lihat. Jadi tidak pula kita boleh mengecap bahwa atau melabel bahwa Polri belum mempunyai alat bukti saintifik. Nah itu dugaan. Tapi siapa tahu ya siapa tahu ada alat bukti itu yang memang belum dibuka ke publik. Tapi pada saat sidang praparadilan tidak bisa lagi alat bukti itu disembunyikan. Kalau disembunyikan maka berarti kurang alat bukti untuk menentukan pegi sebagai orang yang dapat ditangkap, dapat ditahan dan dapat ditentukan sebagai tersangka. Nah kita yakin nantinya akan dibuka. Silahkanlah media untuk mengkaper, melihat apa alat buktinya dan sebagainya.